Ya siapa yang gak asing dengan mall yang satu ini guys Yang cukup lumayan terkenal di Surabaya Ya betul ini adalah tunjungan plaza Biasanya kalau yang suka nongkrong di tengah kota Atau biasanya pas liburan Dan mungkin buat kalian jauh dari luar kota yang liburan ke Surabaya Pasti dong tidak lupa dan luput Biasanya mampir ke tunjungan plaza Yang pastinya yuk simak video ini sampai selesai Karena mau saya ajak kalian keliling-keliling ke mall yang satu ini Khususnya yang buat orang-orang dari luar kota Biasanya bingung atau gimana cara parkir Atau sebelah mana yang tipe 1, 2, sampai 6 dan sebagainya guys Nah buat kalian yang ini cocok Dan kalian harus tonton video ini sampai selesai guys Supaya kalian tidak bingung pastinya Dan disini saya contohkan adalah parkir di TP5 ya guys Jadi untuk kalian yang bawa mobil Pastinya parkirnya disini Dari TP1 juga bisa sampai ke sini TP456 di daerah sini ya Jadi kalian bisa lihat parkirnya juga cukup lumayan luas Khususnya buat kalian yang bawa mobil Kalau kalian bawa motor Itu di belakang ya Untuk parkir motornya Jadi kalian harus lewat di TP1 Di TP1 kalian langsung kiri Masuk luruh sampai mentok di belakang Kalian bisa ketemu parkir motor Pastinya guys Oke jadi Itu adalah khusus kalian yang bawa motor Dan ini adalah khusus kalian bawa mobil Entah kalian mau TP1 atau 2, 3, 4, 5 Semuanya bisa guys Oke Yang pastinya Gampang banget kok Tunjungan plaza Atau biasanya disingkat dengan TP Adalah sebuah pusat perbelanjaan terbesar kedua di Indonesia Setelah Parkwon Mall beserta PTC Atau Parkwon Trade Center Di Surabaya Sekaligus plaza yang paling populer di masyarakat kota Surabaya Nah untuk awal Saya akan tunjukkan bahwa ini adalah tunjungan plaza 1 Atau disebut TP1 Jadi kalau kalian mau ke TP1 Ya ini dia guys Ini adalah tempat lobby TP1 Kalau kalian masuk dari lobby Pintu utama TP Ya ini ya guys Jadi kalian bisa masuk langsung Kita cek di dalam ya guys Supaya kalian paham Jika kalian masuk ke TP1 ini guys Kalian bisa langsung ada resepsionis Kalau ada pertanyaan Kalian bisa Ngomong sama mbaknya Thomasnya ya guys Oke seperti inilah TP1 ya guys Jadi seperti biasanya disini ada pameran Dan di pintu juga ada missway Kalian bisa lihat sendiri guys Jadi otomatis dari pintu utama kalian sudah ketemu pastinya ini ya guys Tujungan plaza didirikan pada tahun 1986 Dan terakhir dibuka tujuan plaza yang ke-6 pada tahun 2017 Tujuan plaza terletak di Surabaya Pusat Tepatnya di Jalan Jenderal Basuki Rahmat Dan mengarah hingga ke Jalan Embong Malang Pusat pameran ini mempunyai 6 bangunan utama Yang paling berhubungan dengan tujuan plaza 1-6 Tujuan plaza berada di bawah naungan PT Pakuan Jati TBK Yang juga membangun Pakuan Trade Center Dan Pakuan Mall Surabaya Di wilayah permukiman Pakuan Indah Surabaya Barat Royal Plaza di Surabaya Selatan Serta Pakuan City Mall Food Festival dan Pakuan Town Square di Surabaya Timur Tepatnya di kawasan permukiman Pakuan City Sebelumnya Laguna Oke mari kita ke atas Dan ini masih di TP1 ya guys Saya mau ajak kalian ke bagian paling atas Yaitu food courtnya di TP1 Yang pastinya juga dekat dengan XX1 Kalau dibilang untuk food court disini Cukup lumayan ya guys Dari harganya ya murmer banget Jadi gak mahal-mahal Karena ini kawasan yang cukup awal-awal Dimana TP bangunan 1 ini Cukup rame dulunya ya guys Karena dari segi makanan juga pun Murmer banget Pokoknya ada jajan-jajan Snek-snek yang cukup murah buat Apalagi dekat dengan kawasan XX1 Jadi kalian sambil menunggu jam tayang bioskop Kalian bisa makan dulu atau minum-minum dulu guys Disini Oke Jadi tempatnya yang sekarang mulai rame banget Dan mulai banyak orang datangan Dan padat pastinya kalau benar-benar pas weekend guys Nah jadi untuk food courtnya cukup lumayan banyak ya guys Dari tempat kursi Mejanya juga lumayan oke deh pokoknya Tunjungan plaza saat itu bernama plaza tunjungan Terus berkembang dari pembangunan yang dimulai pada tahun 1985 Pembukaan plaza tunjungan 1 pada tahun 1986 Perubahan nama plaza tunjungan menjadi tunjungan plaza Serta perubahan logo mall dan renovasi Tunjungan plaza 1-2 pada tahun 2007 Hingga renovasi tunjungan plaza 1-4 Serta pembukaan tunjungan plaza 5 pada tahun 2015 Dan tunjungan plaza yang ke-6 pada tahun 2017 Oke sudah sampai di depan X-1 ya guys Jadi kita masih keliling di TP1 Pastinya nah sekarang saya mau ajak ke depan sana Untuk ke lanjut TP2 Gimana guys untuk TP1 Sudah mulai ada pandangan Yang pastinya sudah dong Karena kalian sudah nonton video ini Dari awal sampai pertengahan ini guys So tonton terus sampai akhir ya guys Oke habis itu kita lanjut ke TP2 Oh iya buat kalian yang belum tahu Bahwa tunjungan plaza pertama kali dibuka pada tanggal 15 Desember 1986 Sebagai pusat perbelanja yang dibangun di Jalan Jendral Basuki Rahmat Dengan luas penyewaan 25.000 meter persegi Tunjungan plaza kemudian diperluas sebesar 21.600 meter persegi Dan tunjungan plaza 2 dibuka pada bulan Desember Pada tahun 1996 Tunjungan plaza diperluas lagi sebesar 28.300.000 meter persegi Dan tunjungan plaza 3 dibuka Nah yang paling istimewa buat kalian yang muslim Kalian bisa sholat di muslah ini Karena ini adalah musholanya cukup bersih banget guys Jadi buat kalian yang ingin sholat Rekomended banget kalau kalian pergi ke musholas itu guys Karena menurut saya adalah disitu dalam musholanya cukup bersih ya guys Dan bener-bener kelas banget gitu modelnya Oke sekarang kita akan lanjutkan ke TV 3 ya guys Karena menurut saya cukup lah untuk TV 2 Terus kita lanjut ke TV 3 oke Dan ini dia TV 3 ya guys Kalian bisa langsung di depan ada cinema 21 Dan ini ada memang legend juga guys Kalau kalian pergi ke sini Jadi buat kalian yang biasanya cari aksesoris Yang buat cewek-cewek biasanya disini guys Atau kalian mau cari minum-minum juga ada Karena disini banyak makanan dan minuman Termasuk apalagi tempatnya strategis ya guys Karena ada bioskop langsung Jadi buat kalian ya Gak usah bingung-bingung cari tempat bioskop ya guys Karena disini banyak tempat bioskop Dari TV ini cukup lumayan banyak ya Oke kita akan lanjut langsung ke Food courtnya TV 3 ini guys Karena menurut saya food court ini Pasti banyak dan cukup dibilang rame banget Karena menurut saya sendiri Kalau pergi ke makanan disini Biasanya tempatnya adalah susah Kalau cari kursi ya guys sama meja Biasanya karena penuh terus Jadi pusing kalau mau makan disini Syukur-syukur kalau kalian dapat tempat Di meja ini guys Jadi kalau sale biasanya Lebih awal-awal datang kesini Antara jam buka mall Jadi gak sampai rame ya guys Atau rebutan kursi pastinya Oke kita akan lanjut Mau ke arah TP 4 Dan sebelumnya yang untuk buat kalian Untuk orang tua Pengen anaknya main-main Disini juga ada tempat mainan ya guys Dan ini adalah mainan yang cukup merumur juga Yaitu fun world Oke Buat kalian yang belum tahu Untuk TP 3 ini Di atasnya Yaitu ada confession hall ya guys Biasanya buat untuk pameran Pra wedding Automotive Dan sebagainya ya guys Oke Dan kita akan lanjut ke TP 4 Pada danggal 23 November 2021 Tujungan Plaza 4 dibuka Membuat tujungan Plaza diperluas Sebesar 28.300 meter persegi Menjadi 103.200 meter persegi Bila tujungan Plaza 1-3 Dibangun di Jalan Jenderal Basuki Rahmat Tujungan Plaza 4 dibangun di Jalan Embong Malang Dan disini saya masih di lantai paling bawah Di TP 3 guys Karena kebetulan saya mau lihat pameran Dan juga mau ke tempat Uniqlo guys Jadi ini paling bawah di TP 3 ya guys Biasanya disini untuk pameran Biasanya pusatnya disini paling banyak Paling sering dan biasanya rame disini ya guys Oke Jadi kita akan lanjut Dan sebelumnya Saya mampir ke Uniqlo ya guys Untuk lihat-lihat barang Mungkin ada diskon Atau Ya cuma saya bisa lihat aja ya guys Bagi kamu yang pergi ke tujungan Plaza Perlu tahu rute mana ke tujungan Plaza Rute ini cocok Untuk buat kamu yang sedang jalan-jalan ke kota Surabaya Wow Gimana keren gak guys Untuk pemandangan dari atas sampai bawah Surabaya merupakan kota yang menawarkan wisata belanja atau shopping Dan TP kerap menjadi pilihan banyak wisata dari luar kota Palawan Terlebih Latak TP sangat strategis dan mudah dijangkau Karena berada di pusat kota Namun tahukah kalian siapa pemilik tunjungan Plaza Mengutip dari sebuah wawancara dan dari berita Pemilik mall tersebut Yakni Alexander Teja Yang merupakan salah satu kolong merat di tanah air Wah baru tahu nama pemiliknya ya guys Oke dan kita sudah belanja dan sebagainya Kita mulai lanjut perjalanan dari TP keempat sampai ke TP lima ya guys Dan ini jalan menuju arah ke TP lima Oke dan ini kondisi saat ini Waktu saya kesini memang lagi renovasi Jadi pemandangannya seperti apa adanya ya guys Jadi memang sengaja saya gak cut-cut Atau langsung karena memang ya seperti ini Dan ini masih saya di atas Lantai paling atas di TP empat ya guys Jadi kalian bisa lihat Kondisi perjalanan Kalau kalian masuk ke daerah TP empat Yang paling atas seperti ini ya guys Oke dan masih banyak tenan-tenan yang ada yang buka tutup Buka tutup ya guys Mall milik PT Pakuan Jati TPK di Surabaya Merupakan perusahaan properti yang berkantor pusat di Surabaya Pusat perbelanjaan milik perusahaan ini tersebar di Surabaya Capotabek, Solo, dan Yogyakarta Brokuit ini adalah daftar mall yang di Surabaya Satu adalah tunjukan plaza Yang kedua Pakuan Mall Yang ketiga Pakuan City Mall Yang keempat Pakuan Trade Center Dan yang kelima adalah Royal Plaza Oke Jadi kalian bisa tahu ya guys Sekarang kita akan menuju ke TP 5 Jadi ini kalau dari TP 4 atau dari TP 6 Kalian bisa langsung ke arah sana juga ke TP 5 ya guys Jadi kalian lihat dari TP 4 tadi Menuju ke arah TP 5 Lantai paling atas Tentunya banyak pilihan makanan banyak guys Jadi banyak resto yang bisa kalian pilih sendiri Dan begitu banyaknya Sehingga kadang-kadang kalau ke sini juga bingung ya guys Karena begitu besarnya mall ini Salah satu juga terbesar di Surabaya Dan begitu kalau kalian keliling Ya otomatis kalau yang belum pernah ke sini bisa bingung ya guys Oke jadi menu yang saya akan pilih adalah Oke kita ke Dragon Hot Pot Jadi kalau saya di sini sih cukup kenyang juga sih Untuk makanan dan ini selera masing-masing ya guys Kalau menurut saya untuk kuahnya dan makannya yang cukup-cukup pedas dan creamy Ini cocok sih buat recommended buat kalian juga sih Oke guys kita sudah makan dan kita lanjutkan untuk perjalanan di TP 5 ini guys Dan ini dia TP 5 seperti ini Jadi kalian bisa lihat sendiri ya guys Oke Wah keren banget kalau pemandangan dilihat dari atas Dari TP ini Benar-benar cukup keren ya guys Benar-benar memanjakan mata kita Oke kita akan lanjut dan turun ke bawah ya guys Sambil keliling jalan-jalan di TP yang benar-benar membuat kita Supaya tidak bingung Yuk lanjut terus simak video ini sampai selesai Oke Oh iya guys Mungkin buat kalian masih bingung dari arah Surabaya, Timur, Selatan, atau Utara Nih saya mau kasih beberapa titik buat kalian Mungkin buat acuan ketika kalian mau pergi ke Mall satu ini guys Ya Inilah rute ketunjungan Plaza Surabaya yang bisa kamu Tempu dari berbagai titik Yang pertama Dari Masjid Sunan Apel ke Tunjungan Plaza Bagi kamu yang hendak pergi ke Tunjungan Plaza dari Masjid Sunan Apel Kamu bisa pergi dari Jalan Apel Masjid menuju ke Jalan Apel belakang Setelah itu kamu belok kiri ke Jalan Nyemplungan Dan setelah itu kamu belok ke kiri ke Jalan Sultan Iskandar Muda hingga bertemu bundaran Setelah ke bundaran kamu ambil ke Jalan Kedua menuju Jalan Benteng Dari Jalan Benteng kamu belok ke kiri ke Jalan Kalimas Baras Belok kiri ke Jalan Raja Wali menuju ke Jalan Jembatan Merah Dari Jembatan Merah kamu berjalan lurus hingga ke Jalan Palawan hingga sampai ke Tunjungan Plaza Yang kedua Dari Institut Teknologi Surabaya ke Tunjungan Plaza Bagi kamu yang hendak pergi ke Tunjungan Plaza dari Kampus Institut Teknologi Surabaya Kamu bisa pergi dari Jalan Raya ITS Dari Jalan Raya ITS kamu berjalan lurus melewati Jalan Sulawesi Dan Jalan Pandigiling Setelah itu kamu belok ke kiri menuju Jalan Raya Dharma Hingga menuju Jalan Basuki Rahmat Terakhir kamu ambil jalur kiri agar kamu tetap ke Jalan Basuki Rahmat hingga sampai ke Tunjungan Plaza Jadi bingung enggak guys Enggak dong Kan sudah saya jelasin Kalau enggak ya Pelan-pelan deh Pasti atau jangan juga tanya Oke kita lanjut Sekarang pergi ke Tunjungan Plaza yang ke-6 guys Jadi TP6 Dan ini posisi saya masih di TP3 Arah menuju ke TP6 ya guys Oke lanjut masih dalam rute perjalanan dari arah kalian mau ke Tunjung Plaza ini guys Oke yang ketiga Dan yang ketiga dari Stasiun Gubeng ke Tunjungan Plaza Bagi kamu yang hendak pergi ke Tunjungan Plaza dari Stasiun Gubeng Kamu bisa pergi dari arah selatan atau kiri Jalan Stasiun Gubeng menuju Jalan Pemuda Setelah itu belok kiri menuju Jalan Panglima Sudirman Saat berada di Jalan Panglima Sudirman Kamu mengambil Jalan Kanan Setelah itu kamu pergi menuju Jalan Embong Sawo Dan belok ke kanan menuju Jalan Embong Sawo Dan dari Jalan Embong Sawo Kamu menuju pergi ke Jalan Jenderal Besuki Rahmat Dan sampai menuju Tunjungan Plaza Jadi gampang kan Pasti dong Kalau bingung-bingungnya tetap lihat Google Map aja guys Itulah informasi mengenai rute Tunjungan Plaza Dari berbagai titik di Surabaya Oke buat kalian masih bingung yang pastinya Tetap bisa Komen-komen di bawah ini Atau mau tanya juga boleh ya guys So jangan khawatir Ya di bawah ini adalah Hotel Majapahit Dan buat kalian yang pengen juga di luar disini Khususnya di Jalan Tunjungan Banyak cafe-cafe dan restoran juga Cukup bagus guys Oke dan kita akan masih lanjut Perjalanan ke Dari TP 6 ini guys Ini bisa tembus ke TP 5 tadi Sama TP 4 Jadi Kalau kalian ini lurus Ketemulah TP 4 sama 5 tadi guys Oke kita lanjut lagi Perjalanannya Muter-muter Keliling-keliling terus Dan sampai disini pun juga Aku merasa agak capek ya guys Oke cari mungkin bisa istirahat Atau cari-cari minum-minum sebentar Tunjungan plaza dirancang oleh Arsitek dari PT Parama Konsultan Jakarta Yang bekerja sama dengan Pedal Drop dan Walker Australia Singapura Hong Kong Inggris Dan Amerika Serikat Tunjungan plaza Mulanya dibangun di atas tanah Seluas kurang lebih 5 hektare Luas bangunan dari tunjungan plaza Sekitar 44.788.000 meter persegi Pengembangan tunjungan plaza Dikerjakan oleh PT Kardi General Contractor Internasional Pembangunan tunjungan plaza Menghabiskan biaya investasi sebesar 30 miliar Pembangunan tersebut Memakan waktu hingga 1,5 tahun Atau setengah 1,5 tahun Dan melibatkan 1.900 orang pekerja Dan pada tanggal 7 Mei 1986 Tunjungan plaza resmi dibuka untuk umum Grand Opening dilakukan di tanggal 15 Desember 1986 Dan diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur pada saat itu Wahono Dan bagaimana mengenai fasilitas Jangan khawatir guys Fasilitas saat ini Tujungan plaza memiliki 6 bangunan utama Di dalam satu kompleks Bangunan tersebut diberi nama Tujungan plaza Tetap dari 1 sampai 6 Atau TP 1 sampai 6 Dalam tujungan plaza terdapat 550 toko retail Restoran Toko buku Departemen store Supermarket Seperti Sugo Departemen store Matahari Departemen store Hero Supermarket Asatware Informa Funish Home Dan Toast Kingdom Dan Cinema XX1 Jadi Jangan ragu guys Jangan khawatir Semuanya pasti lengkap ada disini guys Nah soal bangunan sudah saya kasih tunjuk dan dari 1 sampai 6 tadi ya guys Dari awal sampai mau akhir ini tentunya kalian sudah tahu ya Oke dan tidak diragukan lagi ya guys Untuk semua tempat yang ada di TP tujungan plaza ini Mengenai story bangunan tujungan plaza ini Jika kalian tahu bahwa tujungan plaza 1 Atau disebut TP 1 Bangunan yang paling lama dari plaza yang terletak di Jalan Jenderal Basuki Rahmat TP 1 dibuka pada tanggal 15 Desember 1986 Kini plaza Ace telah menjadi bagian yang fashionable Sejak renovasi yang dilakukan pada tahun 2007 Proses renovasi dari tahun 2007 juga menghilangkan lift kapsul Serta merombak food court menjadi studio food court Studio food court berdampingan dengan bioskop TP 1 hingga Dilengkapi dengan 4 studio dari XX1 Untuk tunjungan plaza 2 atau TP 2 Tunjungan plaza 2 kelanjutan dari pembangunan dari tunjungan plaza 1 TP 2 mulai dibangun pada bulan Juli 1990 Dan dibuka pada bulan Desember 1991 Tunjungan plaza 2 menjadi salah satu bagian pembangunan paling ramai di kawasan ini Lanjut untuk tunjungan plaza 3 atau TP 3 History TP 3 adalah bagian paling luas dari tunjungan plaza dan dibuka tahun 1996 Di tengah TP 3 terdapat sebuah atrium besar yang dulunya menjadi ajang ice skating Namun saat ini area ice skating tersebut telah berubah menjadi tempat event berskala nasional dan regional Tujungan plaza 3 terdapat restoran berkelas Hal tersebut menjadikan TP 3 bagian paling ramai dari plaza tujungan Dan tujungan plaza 4 atau TP 4 Histori tujungan plaza 4 dibuka pada tanggal 23 November 2001 Bagian plaza ini difokuskan untuk memanjakan pengunjung dan penggiat kuliner Pada tahun 2015 seiring dengan pembangunan tujungan plaza 5 Telah dibangun hotel di atas tujungan plaza 4 Hotel tersebut bernama 4 Point by Seraton Oke lanjut ke tujungan plaza 5 atau TP 5 Pembangunan TP 5 dilakukan pada tahun 2012 sampai 2015 Di atas TP 5 terdapat The Peak Residence yang terdiri dari atas 52 lantai Dan merupakan gedung tertinggi di Surabaya saat ini Dan yang terakhir adalah history tujungan plaza 6 atau TP 6 Merupakan bagian terbaru dari tujungan plaza Tujungan plaza 6 beropasi sejak 23 September 2017 Di atasnya terdapat One Icon Residence yang juga terdiri dari atas 52 lantai Dan Park One Tower yang terdiri dari 40 lantai Wah jadi banyak hotel dan juga banyak makanan shopping dan sebagainya guys Jadi bener-bener pokoknya lengkap banget kalau kalian main ke tujungan plaza ini guys So ya jangan khawatir kalau kalian ingin jalan-jalan ke sini Wah gimana guys semuanya sudah saya tunjukkan dari ujung TP 1 sampai ke TP 6 Menurut kalian gimana nih yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir Yang pastinya buat kalian mungkin bisa bermanfaat Atau sebagainya Kalian bisa komen di bawah ini ya guys Oke dan tentunya saya mengucapkan terima kasih buat kalian sudah nonton video ini dari awal hingga akhir Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk share video ini untuk teman atau kerabat atau saudara yang mungkin dari luar kota Atau yang belum pernah ke sini bisa kalian tunjukkan video ini Dari tempat sekian mall yang sering saya kunjungi Semuanya paling sering adalah di tujungan plaza guys Dan yang kedua ada di Parkwon Mall atau PTC di daerah barat ya guys Jadi menurut saya memang disini memang cukup lengkap dari pakaian anak Pakaian perawatan, kesehatan, semuanya lengkap pastinya deh Oke Semoga kalian yang sudah nonton ini benar-benar mungkin bisa kalian menjadi pandangan Buat kalian yang benar-benar belum pernah ke sini sama sekali khususnya Jadi benar ini Saya buat memang khusus buat kalian yang belum pernah ke sini guys Jadi atau bisa jadi Mungkin yang kalian butuh memori Atau yang sudah pernah ke sini lama banget Jadi ini video ini buat kenangan-kenangan buat kalian yang pernah kalian Atau kerja di sini Atau punya kenangan-kenangan yang benar manis di tunjungan plaza ini guys Tentunya Sangat-sangat-sangat Membuat Bikin kenangan kembali tentunya Oke guys Thank you buat yang sudah nonton video ini Jangan lupa like, subscribe, dan komen di video ini Dan tonton terus video saya selanjutnya di channel Cajuzen Oke Thank you See you Bye Saya doakan semoga lancar, rejeki, berkat, kesehatan, jasmanit, tubuh, jiwa, dan rohani Oke Jangan lupa like, share, dan subscribe, 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 Terima kasih.